Oke, bismillahirrahmanirrahim, selamat siang bagi bapak ibu semuanya. Hari ini kita menjelaskan ya, kemarin penjelasannya, penjelasan tentang ini ya, apa namanya, juknis lagi ya, tentang juknisnya biar makin paham. Tentang juknis penerimaan P3K guru tahun 2023 ya, tentang ini ya, ini dia. Kita langsung saja ya, kita langsung saja ke diktum yang pertama kita masalahkan. Oke ini ya, kita bahas yang pertama, ke satu. Jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional, jabatan guru tahun anggaran 2023 meliputi A. Kebutuhan khusus, B. Kebutuhan umum. Kebutuhan khusus ini adalah, ya itu di bawah ini ya, di bawah ini kebutuhan khususnya. Kebutuhan khusus itu nama lainnya adalah prioritas ya. Pelamar prioritas, ini adalah pelamar prioritas ya. Ini, oke. X tenaga honorer. Oke. Guru non-aparatus sipil. Oke. Ini kita bilang pelamar prioritas itu adalah yang ini ya. Kita bahas lagi nih. Oke. Tiktum yang ketiga, pelamar prioritas bagaimana dimaksud adalah yang memenuhi ambang batas ya, yang huruf A itu adalah P1 ya. Ini P1. Berarti telah lulus ya, telah lulus PG tahun 2021. Ini P1 ya. Sedangkan yang B, B itu adalah THK2, berarti ini P2. Oke ya. Guru ASN yang ke, ini, guru ASN kedua huruf C itu adalah, yang kita bikin dulu. Oke. Ini tadi P1 ya. Pelamar prioritas P1. Yang ini P2. Yang ini P3. Oke ya. Guru ASN adalah, ada pokok yang paling rendah 3 tahun ya. Yang kemarin di mekanisme juga sudah dijelaskan. Kriteria pelamar pada kebutuhan umum. Tadi kan ada dua ya. Ada kebutuhan khusus, ada kebutuhan umum. Kebutuhan umum itu berarti P4 ya. P4. Maka ini P4. Ini P4. Yang lulusan PPG dan guru terdaftar di Dapodik ya. Berarti semuanya bisa tes, baik P2, P3, dan P4. Yang kebutuhan khusus itu P2, P1, P2, P3. Yang kebutuhan umum itu namanya P4. Oke ya, kebutuhan umum namanya P4. Kita bahas lagi. Pelamar pada set yang ke-7 ya. Kita bahas yang ke-7. Pelamar pada seleksi jabatan guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang pahir rendah sarjana. Oke, sudah ya. Dan tentang kualifikasi yang tertentik. Oke lah, ini sudah. Gak terlalu sulit ya. Kita lanjut lagi ke Diktun 8. Kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi jabatan guru tahun anggaran 2023 dimaksud adalah dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomik khusus Provinsi Papua. Berarti yang kecuali adalah Papua. Oke, masalah lagi nih. Kesembilan. Kualifikasi pendidikan, kompetensi pendidik sebagaimana di Diktun 8 adalah guru teman kanak-kanak, sekolah dasar, kesetaraan paket A. Oke, ini masalah ini ya. Masalah kualifikasi pendidikan. Masih enak. Ini juga kualifikasi pendidikan. Intinya harus linier ya. Intinya harus linier. Kita ke-11. Dalam hal ini, tahun anggaran penyandang status disabilitas. Berarti ini disabilitasnya tidak dapat melamar kebutuhan jabatan guru Indonesia atau bahasa Inggris. Ingat, disabilitas tidak bisa melamar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Daksa tidak bisa melamar di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Daksa itu tidak bisa melamar di jasmani dan olahraga. Netra tidak bisa mengajar di seni budaya. Oke. Kita lanjut ke-12. Pelamar longgongan kebutuhan jabatan guru tahun anggaran didahulukan adalah yang P1 ya. P1 habis, maka ada jabatan lagi, baru P2, ada kuota lagi, baru P3, ada kuota lagi, baru P4. Oke ya, gitu ya, gampang. Kita lanjut lagi ke-13. Seleksi PPK-nya adalah seleksi PPK-nya adalah seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Sekali lagi, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kalau administrasi berarti kualifikasi akademiknya. Sedangkan seleksi kompetensinya, sebagaimana diktun 14, adalah meliputi teknis, manajerial, sosiokultural. Oke, jadi ada tiga tesnya. Teknis, manajerial, dan sosiokultural. Oke, ke-15, seleksi PPK. Guru, sebagaimana dimaksud, pada diktun 13 dilakukan memperhatikan integritas dan molaritas yang dilaksanakan dengan wawancara. Oke, wawancara nanti ya. Nanti ketika ini sudah selesai, ada tes lagi wawancara. Kita lanjut ke diktun ke-16. Seleksi kompetensi, sebagaimana dimaksud, pandediktum ke-14, ke-14 tadi ya, teknisnya tadi. Wawancara dan wawancara, yang ini ke-15, sebagaimana dimaksud ke-15, dilaksanakan menggunakan sistem CAT. Berarti wawancaranya CAT, teknisnya dan manajerialnya juga CAT. Oke, berarti semuanya adalah chat BKN. Oke, ke-17. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil. PPK Jabatan Guru tahun 2021. Ingat, pelamar prioritas, berarti ini P1 ya. P1 itu menggunakan hasil, menggunakan hasil dari hasil yang namanya, hasil itu ya, apa namanya, yang kemain di APG ya. Jadi kalau yang lain nggak bisa ya, harus hanya P1 ya. Yang bisa itu adalah pelamar prioritas. Bagi P1, pelamar prioritas, maka dia bisa menggunakan nilai yang kemarin, dan dia P1, sudah lulus PPG. Jadi Pak, yang kami kemain ujian nggak bisa digunakan ya. Ini hanya pelamar prioritas. Sebagaimana yang tadi adalah pelamar prioritas. Yang bagian tadi di awal ya, pelamar prioritas tadi. Nah, ini dia pelamar prioritas ya. Pelamar prioritas itu P1 ya. P1 itu sudah jelas lulus ya. Tidak lagi, tidak lagi. Jadi pelamar-pelamar yang lain ya, pelamar-pelamar yang lain, ini adalah bukan ya. Ketujuh belas ini adalah, adalah P1 ya. P1. Oke ya, P1. Jadi kalau misalnya, pernah ikut tes, nggak bisa lagi dipakai nilainya ya. Tidak lagi bisa dipakai nilainya. Oke. Kita lanjut ke delapan belas. Delapan belas, intansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CET BKN. Oke. Selain CET BKN ya. Selain CET BKN. Berarti ini, ini namanya kalau misalkan daerah tersebut, ingin, ingin melaksanakan kompetensi CET lagi, itu boleh-boleh saja, tapi ya, bobotnya diapain ya. Bobot nilainya adalah 30%. Jadi ini, ini nanti tergantung daerah ya. Yang 18 dan 19 tergantung daerahnya. Oke. Kedua puluh, seleksi kompetensi teknis, tambahan selain CET BKN, berpendaman pada, kebudayaan riset teknologi. Oke. Dari 18, 19, 20, itu kebijakan daerah. Oke ya, kebijakan daerah. Dan ini juga ya, 21 juga kebijakan daerah ya. Dari 18, 19, ke 20, ke 21, itu adalah kebijakan daerah. Oke. Ke 22, ke 22, materi seleksi kompetensi, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, dan wawancara, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15, meliputi, A, materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Berarti, kisi-kisi teknisnya ada di sini ya. Materi kompetensi manajerial adalah kisi-kisinya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayan publik, pengembangan diri, mengolah perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan kisi-kisi manajerial sosial-kultural, itu adalah mengenai kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya, persatuan, dan empati. Yang di, wawancara, materi wawancara itu adalah bertujuan untuk menilai integritas, soal ada 10. Meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ke-23, seleksi kompetensi teknis, nah ini dia, perhatikan ya. Ke-23, seleksi kompetensi teknis, manajerial sosial-kultural, dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Dikecualikan bagi penyandang disabilitas, yaitu 150 menit. Jadi, teknis itu dikerjakan selama 2 jam ya, bagi pelam, bagi yang mau ujian chat tadi ya. Ke-24, wawancara dilaksanakan dalam durasi 10 menit, dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas, yaitu 15 menit. Ke-25, jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi, wawancara adalah, soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145, putir soal dengan rincian, kompetensi teknis adalah 90 ya, 90 ya, teknisnya 90, seleksi kompetensi manajerial 25, seleksi kompetensi kultural adalah 20, sedangkan wawancara adalah 10 soal. Nanti yang akan ditelahkan adalah yang sampai C dulu ya, ketiga nanti peringkingan baru ke yang D, oke ya, sesuai mekanisme. Oke, yang ke-26, nah ini dia, pembobotan nilai, pembobotan nilai untuk materi seleksi kompetensi wawancara, yaitu, perhatikan di sini, untuk materi seleksi kompetensi teknis, bagi pelamar kebutuhan khusus, arti pelamar kebutuhan khusus itu adalah, yang P2 dan P3 ya, karena P1 sudah selesai ya, P1 sudah selesai. Oke, itu bobotnya yang adalah paling rendah 1, dan paling tinggi 5. Berarti ini teknisnya beda ya, dengan yang B nanti. Ini teknis P2, P3 itu adalah bernilai, berarti kalau kata lainnya di sini adalah tesnya, tes teknisnya adalah observasi kinerja. Observasi kinerja, jadi ada nilainya ya, ada nilainya, sampai 90 itu ada nilainya 5 sampai 1 ya, 5 sampai 1, jadi lebih mudah teknis P2, P3 daripada yang pelamar umum ya. Pelamar umum itu P4, teknis P4 itu adalah teknis pedagogi ya, P4, itu adalah teknis yang karena salahnya 5, kalau benarnya 5, yang tidak dijawab, atau salahnya 0, berarti ini P4 adalah pedagogi, pedagogi dan profesional ya, pedagogi, pedagogi dan profesional ya. Bedanya di situ ya, bedanya di situ, kalau dia P2 dan P3, itu tesnya itu hanya observasi kinerja, 90 soal, sedangkan yang B 90 soal adalah pedagogi dan profesional, gabungan lah ya. Tapi yang C dan yang D-nya itu sama ya, untuk materi sosial kompetensi manajerial, itu sama ya, untuk P2, P3, P4 ini sama. Ini adalah P2, P3, P4 sama ya, untuk manajerial dan sosial kulturalnya. Yang beda hanya di teknisnya ya, teknisnya. Manajerial dan sosial kultural, benar dikali 4, salah dikali, paling rendah 1 ya, paling rendah 1, paling tinggi 4. Oke ya, itu. Sekali lagi ya, untuk teknisnya yang beda adalah, di P2, P3 itu observasi kinerja, sedangkan P4 itu pedagogi dan profesional. Oke, kita lanjut ke, lagi ya. Kalau dia ini ya, untuk materinya adalah, materi wawancara tadi udah ya, nilainya paling tinggi 4, tanda 1. Kita lanjut ke diktum 27, nilai kumulatif paling tinggi adalah, seleksi wawancara adalah, 670 dengan rincian, 450 untuk teknis, 180 untuk manajerial, sosial kultural, 40 untuk wawancara. Oke, itu dia nilai panggian. Ke 28, perhatikan ke 28, nilai ambang batas seleksi kompetensi wawancara, adalah nilai minimal, yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi, pada penetapan kebutuhan umum. Ingat, pada penetapan kebutuhan umum. Berarti hanya P4, yang punya ambang batas. Ya, hanya P4, yang punya ambang batas ya. Hanya P4, yang punya ambang batas. Nilai ambang batas, nilai ambang batas, pada seleksi kompetensi wawancara, sebagaimana dimaksud adalah, nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas manajerial, nilai ambang batas wawancara. Oke, kita baca lagi. Penetapan ke 230 ya. Penetapan nilai ambang batas, sebagaimana dimaksud pada diktum ke 28, yaitu, nilai untuk seleksi kompetensi teknis, sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari perusahaan menteri. Kalau dia P4 ya, kalau P4 ya, hanya P4 yang punya ambang batas ya, karena tadi kebutuhan umum. Penetapan kebutuhan umum, P4 ambang batas kompetensi manajerialnya, 117, untuk wawancaranya 24. Sedangkan P2, P3, P2, P3 pelamar pada kebutuhan khusus, dinyatakan urus seleksi, jika peringkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Berarti untuk P2, P3, itu tidak ada ambang batas, hanya tinggi-tinggian nilai ya, hanya tinggi-tinggian nilai. Oke, ketiga puluh dua, pelamar pada kebutuhan umum, dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai yang ambang batas, dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Oke ya, pada lowongan jabatan yang dilamar. Ketiga puluh tiga, pelamar yang memiliki serdik linier, dengan jabatan dilamar, afirmasinya adalah 100%. Jadi untuk P4, PPG, baik P2, P3, P4, P2, P3, P4, punya serdik afirmasinya 100%. Oke ya, itu saja ya, untuk penjelasan untuk juknis ya, juknisnya adalah seperti ini. Maka nanti nilai yang membatasnya adalah di bawah sini. Yang membatasnya di bawah sini. Oke, bagi yang teman-teman yang punya, apa namanya, kawan-kawan yang guru MAPEL, berarti di sini guru MAPEL, atau guru P2, P3, guru P2, P3, itu soalnya kemungkinan semuanya sama. Sama. Apapun jurusannya, kemungkinan soalnya sama, karena yang dikerjakan adalah observasi kinerja, 90 soal, bernilai ya, kinerja, 90 soal, manajerial, manajerial, sosiokultural, berarti guru MAPEL, guru semua itu, yang P2, P3 itu soalnya sama mungkin. Sama. Kecuali yang P4 itu di bidang-bidangnya. Berarti kesimpulan dari sini adalah, saya ulangin, kesimpulan ini untuk materi ya, baik guru, guru ya, P2, P3, guru P2, P3, baik semua jurusan, itu yang dikerjakan adalah observasi kinerja, observasi kinerja, 90 soal, 90 soal, ini teknis ya, teknisnya adalah observasi kinerja, baru manajerial, manajerial, ini 25 soal, baru sosiokultural, 20 soal, baru abis itu wawancara, 10 soal. Sedangkan guru yang P4, ini tergantung bidang masing-masing. P4 teknisnya itu adalah, teknis pedagogi, ini 1, 2, 3, 4. Teknisnya untuk P4 itu adalah teknis, 1 ya, teknisnya adalah pedagogi dan profesional, jadi tergantung jurusannya nih, dan profesional. Tapi kalau untuk P2, P3, itu semua jurusan sama soalnya. Mirip lah, ya berkata mirip, karena diketikannya adalah observasi kinerja. Yang kedua, itu sama manajerial, manajerial, 25 soal ya, ini 90 soal, gabungan antara pedagogik dan profesional. Yang ketiga, sosiok, itu 20 soal. Yang keempat, wawancara. Jadi kalau untuk P4, itu materinya pasti beda-beda antara guru ya, pedagogik dan profesional ya. Sedangkan dia untuk guru P2 dan P3, itu kemungkinan teknis observasi kinerjanya soalnya mirip-mirip, walaupun jurusannya beda-beda. Misalnya guru PGSD, guru kelas, karena nih teknisnya beda di sini, teknisnya adalah, ada poin, poinnya itu 5 sampai 1. Itu menandakan, 1 sampai 5 ya, itu menandakan bahwasannya soalnya itu, soal benar semua sih jawabannya, hanya poinnya yang berbeda. Jadi, beda dengan teknisnya ini, teknis pedagogik dan profesional ini, kalau salahnya 5, kalau benarnya 0. Kalau benarnya dia 5, yang ini benarnya 5, salahnya 0. Maka ini berbeda. Oke? Oke, kami menyediakan ya, kami menyediakan soal-soal untuk guru P2, P3 ya. Soal-soal untuk guru P2, P3 yang mau bergabung, kita menyediakan soal-soalnya, baik itu manajerial, baik sosiokultural, baik dia observasi kinerja, kita sesuaikan soalnya, kita sudah susun ya, kita susun soal-soalnya, soal-soal yang berkaitan dengan teknis, teknis, manajerial, sosiokultural, kita sudah susun ya, semuanya, kita sudah susun, banyak soal ya, yang akan didapat, kalau gabung di bimbel kita, bisa dihubungi ya, bisa dihubungi ke, kemari ya, bisa dihubungi kemari, soal-soal kita pemecahan kasus semua ya, jadi soal-soal guru tentang pemecahan kasus, karena kalau saya rasa, teknis untuk guru P2, P3, itu semuanya soal-soal pemecahan masalah, jadi tinggal poinnya di mana yang paling tinggi, jadi pemecahan-pemecahan masalah, ini sudah saya susun semuanya, maka tinggal dihubungi saja ya, tinggal dihubungi saja kemari ya, untuk dia guru kelas, untuk guru kelas bisa dihubungi ya, biayanya Rp200.000, oke bisa hubungi 0852, 39, 6013, atau untuk guru MAPEL juga bisa ya, untuk guru MAPEL, semua guru ya, semua jurusan juga bisa, latihannya manajerial, kultural, teknis ya, teknisnya adalah observasi kinerja, kita lengkap soalnya, jadi bisa dihubungi ke nomor ini saja, oke, lebih dan kurang saya mohon maaf ya, ketika ada kesalahan yang kemarin saya jelaskan, untuk juknisnya, saya akhiri ya, Assalamualaikum Wr. Wb.